selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini atau tengah hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kelas kita berkisar tentang tipu daya iblis yang dibawakan khas untuk dari Bakit Hilwa Telekom Malaysia Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Hal Ehwal Wanita membawakan kepada kita satu kelas bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis dan Alhamdulillah dia dikongsi juga dengan platform kita yang lain semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada semua yang mengikuti kuliah kita dan mewujudkan inisiatif untuk mengadakan kelas ini insyaAllah baik Talbis Iblis yang kita baca sebelum daripada ini kalau kita masih ingat itulah tablis Iblis terhadap beberapa orang Sufi geng-geng Sufi yang sibuk dengan ibadat ni ahli ibadat yang mereka ni sampai ke satu tahap tak mahu menikah lantaran sibuknya ibadah dan mereka menilai menikah itu penghalang dari menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala kita dah bahaskan perbincangan ini dan kita dah sebut bahawa nikah itu adalah ibadah menikah itu adalah ibadah jangan sampai orang mencari ibadah di luar daripada rangkuman agama lalu dia nak elok menikah kerana ibadah kejawapan dia menikah itu sebenarnya ibadah sebab Nabi SAW bersabda Fibud'i ahadikum sadaqah pada kemaluan seorang dari kalian adanya pahala sedekah berarti dia mendatangi isterinya mendapat pahala sedekah bila sahabat tanya takkanlah dalam bad syahwak pun ada sedekah pahala juga kata alasan Nabi SAW kalau dia letak pada tempat yang haram bukankah berdosa sahabat kata tentu jadi Nabi SAW kata kalau dia letak pada tempat yang halal maka dia mendapat pahala jadi kalau orang itu sibuk dengan ibadah untuk mendapatkan pahala jawapan dia dan dia tak nak kahwin kerana tak nak terhalang daripada ibadah jawapan dia pada perkahwinan pun ada pahala malah dia mendatangi isterinya pun dapat pahala baik jadi ini merupakan alasan untuk hidup enak-enak tanpa mahu bersusah payah ataupun sebahagian daripada kong-kong sufi dia tak nak kahwin itu sebab apa sebab dia kata kerana kahwin itu nanti susah nak kena tanggung anak bini nak kena cari nafkah untuk tanggung jadi dia tak nak bersusah payah mencari nafkah lebih baik dia fokus tentang ibadat maka jawapan dia sama juga kalau dia nak pahala melalui ibadahnya melalui cara rezeki untuk nafkahkan keluarga pun ada pahala bahkan sebaik baik infaq ialah infaq seorang lelaki kepada keluarganya di mana Nabi SAW dah sebut dinarun anfaqtahu fi sabi lillah wadinarun anfaqtahu fi rakabah wadinarun anfaqtahu fi sadaqat wadinarun anfaqtahu ala iyalik ada empat jenis dinar satu dinar engkau infaqkan pada jalan Allah satu dinar engkau infaqkan bagi memerdekakan hamba satu dinar engkau infaqkan untuk bersedekah satu dinar engkau infaqkan Untuk keluarga yang menjadi tanggunganmu Kata yang terbaik Daripada semua ini ialah Dinar yang engkau infakkan kepada Keluarga kamu Untuk tanggung keluarga Jadi Batal, alasan yang kedua batal Alasan kedua kata Tak nak kerja, tak nak kahwin Sebab nanti susah kena cari rezeki Baiklah buat ibadat, jawapan dia Cari rezeki itu pun tak ada keluarga Alasan baik-baik pahala Ada mereka pun kata Nikah itu mengharuskan Kecintaan terhadap dunia Ini alasan dia orang lah ni Alasan dia Dia kata Nikah itu mengharuskan cinta dunia Jadi duk sibuk dengan cinta terhadap dunia Kalau duk kahwin ni La ilaha illallah Dia kata Kalau dia kahwin Pergi cari kehidupan Menikah dia telah condong terhadap dunia Jawapan dia Ini berseberangan Dengan syariat Bagaimana seorang tidak pergi mencari hadis Sebab Sementara para malaikat Meletakkan sayap Untuk para penonton ilmu Bagaimana seorang tidak mahu mencari penghidupan Sementara Umar Al-Khattab kata Sungguh lebih baik aku mati berjalan kaki Dan mencari rezeki Untuk mencukupi diri Agar tidak meminta-minta Dibanding aku mati saat berperang pada jalan Allah Jadi Kalau dia kata Kerana kehidupan dunia Kita katakan bahawa Cari rezeki Menikah ke Menikah ke Walaupun dia sebahagian dunia Dia masih lagi dari syari Syariat Dan seorang itu mendapatkan pahala Harus mencintai dunia Yang diperintahkan untuk mencintainya Ini tak Dia kata Kalau gi mengembara Mencari hadis pun Dah dia condong kepada dunia Bergi cari rezeki pun Condong kepada dunia Kahwin pun condong kepada dunia Jawapan dia Ini adalah syariat Kalau gi cari hadis Belajar menonton ilmu Malaikat Orang panggil apa Malaikat meletakkan sayapnya Cara rezeki Sebagaimana kita sebut sebelum Daripada ini Dapat pahala Maka tidak ada salahnya Seorang itu cenderung kepada dunia Yang diperintahkan oleh Allah Untuk dia cenderung padanya Jangan saja dia ini Terlalai daripada Maksud yang diperintahkan oleh syariat Jadi menurut penulis kita Semua alasan yang dijadikan Keadaan yang dijadikan alasan oleh kaum sufi Jelas-jelas Menyalahi syariat Islam Jadi ada Kelompok sufi Dia kata Sebab nak zuhud Tak kahwin tu Sebab Orang zuhud Dia tak kahwin La ilaha illallah Kadang-kadang Kata sebab apa Sebab orang awam ni Dia tengok Bila tak ada isteri Dia jadi zuhud Bahagian dia kata Dia tak pernah kenal Wanita Seorang pun tak pernah berkahwin Tak pernah bercinta Tak pernah zuhud Dia ni La ilaha illallah Jawapan dia apa Ini adalah Kerahiban Yang menyalahi syariat Tak ada Syariat tak suruh Itu adalah kerahiban Dia panggil Kesufian Ke zuhudan Ke rahiban Yang tidak diperintahkan Rahib-rahib tu apa Rahib tu amalan agama lain Sebagaimana yang disebut Penulis kata Dia heran Dengan Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali kata Seorang murid Penganut sufi Pemula Sudah seharusnya Tidak disibukkan Dengan urusan Pernikahan Kerana nikah Menghalanginya Dari suluk Sekaligus membuatnya senang Saat bersama isteri Siapa yang senang Kepada selain Allah Bererti dia telah Melalaikannya Kata Imam Al-Ghazali Kata penulis Dalam bab ni Dia tak setuju Dengan Imam Al-Ghazali Dia kata Saya hairan Apakah dia tidak tahu Bahawa saat Seorang hamba Berniat memelihara Kehormatan diri Ingin punya anak Atau menjaga Kehormatan wanita Semua keinginan ini Tidak menyimpang Dari suluk Iaitu jalan Menuju Allah Dan apakah dia Menilai bahawa Saat senang Merasa Bersama isteri Akan dapat Menafikan Senangnya hati Dikala menjalankan Ketaatan kepada Allah Tidak Kita Di saat kita Mendatangi isteri Kita mendatangi Kerana Allah Dan itu namanya Iba Ibadah Itu namanya Ibadah Apakah Nabi SAW Kita bersenang-senang Dengan isteri Quran pun kata Litas kunu ilaiha Supaya kamu cenderung Merasa tenteram Kepada isteri Nabi SAW Nabi SAW Kata Halla Tazawajta bikran Tula'ibuha Watula'ibuka Kenapa kamu tak tahu Ini anak gadis Sehingga kamu dapat Bermanja dengan dia Dan dia pun dapat Bermanja dengan kamu Jadi ini semua Menunjukkan bahawa Syariat ini Suruh kita berkahwin Dan tidak ada salahnya Kalau seorang itu Zuhud Untuk dia berkahwin Kerana Nabi SAW Sediri Bergurau senda Dengan isteri Bahkan berlomba lari Dengan Aisyah Radiyallahu anha Apakah dengan sebab Nabi SAW Bergurau senda Dengan isteri Sehingga dia Jadi lalai kepada Allah Jawapannya tidak Maka sikap ini Tidak lain Merupakan Kebodohan Orang-orang sufi Yang meninggalkan Perkahwinan Yang disyariatkan Atas alasan Nak mendekatkan diri Kepada Allah Padahal Di samping Sudut yang lain Talbis ini Menyebabkan Ada kesan buruk Terhadap Seseorang Individu Muslim Di mana Kalau kita baca ni Pada sikap Tidak mahu Menikah ni Ada kesan negatif Dalam satu sudut Yang lain Saya juga Nak sebut Zaman kita ni Ada orang tak nak kahwin Bukan sebab Sufi tak Sebab Dia jadi satu Kecenderungan Untuk tak kahwin Bukan sebab Bukan sebab Mencari pahala Dengan tak kahwin Tapi dia rasa Memang dia Tak nak kahwin Kita katakan Tak nak kahwin Semata-mata Kerana tak nak kahwin Bukan kerana Tak jumpa jodoh Tak kerana Kalau dia tak kahwin Sebab dia rasa seronok Dengan cara hidup Bebas tak kahwin Maka kita katakan Ini juga sebahagian Daripada Kejahilan dia Kerana apa Kerana pada Perkahwinan Adanya Masalahat yang besar Dalam agama kita Syariat Memerintahkan kita Untuk berkahwin Sebab itu Pada perkahwinan Ramainya Zuryat Keturunan Anak-anak soleh Boleh mendoakan kita Ramai muda ni Mungkin tak terasalah Sebab kita ada Harta Kita ada kereta Kita ada rumah Kita ada tenaga Sampai satu waktu Kita dah tak ada Semua tu Barulah kita rasa Allah Ada anak kan bagus Macam tu Jadi Kita pun Sikap-sikap begini Walaupun Dia tidak dalam Bentuk kesufian Tapi kita jelaskan Juga bahawa Meninggalkan Perkahwinan Secara sengaja Kerana dia Rasa selesa Dengan Statusnya yang Bujang Atau statusnya Yang dara Maka itu Sebenarnya Menyelisih syariat Kalau dia Rasa nak Macam tu Melainkan Dia usaha Dia nak kahwin Tapi Allah Ta'ala Tak bagi rezeki Tak ada jodoh Dan sebagainya Itu bab lain Itu bab lain Ada setengah orang Dia memang tak nak Dia tak nak Sebab dia hidup zaman ni Saya tengok hari ni Di saat orang zina Ramai Bermudah-mudah Dengan berzina Orang ber Yalah Maka perlunya Dihidupkan Syariat Perkahwinan Dan digalakkan Anak-anak muda Untuk berkahwin Kahwin lah Kerana ini syariat Pada syariat Ada kebaikan Nak ramaikan Zuriah Nak dapatkan Keredaan Allah Nak dapatkan Kebahagiaan Memberikan ketenangan Hati Menundukkan pandangan Banyak Fadilat Jadi kahwin lah Kahwin Usaha minta doa Kepada Allah Bagi yang bujang-bujang Doa kepada Allah Ya Allah Jadi Kurniakanlah aku Pasangan-pasangan yang baik Kurniakanlah Kepadaku Pasangan yang baik Carilah yang baik Zaman sekarang ni Kita menghampiri zaman Baru ni ada cerita Sampai Bab orang Apa tu Dia panggil apa Hot daddy Hot daddy Cerita orang yang Ber Dia ada hubungan Sampai Kepada 20 orang Wanita Orang tak kecam Padahal benar tu haram Bila ada Cepat orang yang Berpoligami Dikecam Pasal seolah-olah Ni orang mengkongsi Ni lagi dah syat Tapi gitulah Kita dapat tengok Bagaimana syaitan Telah bermain Dengan emosi Orang-orang yang jahil Sehingga akhirnya Mereka melihat Poligami itu Sesuatu yang Berat Untuk diterima Poligami itu Sesuatu yang Tak elok Digunakan istilah-istilah Perampas Penyondol Dan sebagainya Sehingga akhirnya Orang memandang Buruk dengan Poligami Padahal Padahal tidak Tidak ada Salahnya Pada seorang Itu mendekatkan diri Kepada Allah Dengan syariat Berbanding Orang yang mana Macam-macam Hari ni orang berlakon Saya tak sebut Hot daddy tu sahaja Kadang-kadang Ada seorang Saya sebut dah Pada pertama Lepas dulu Redonya Seorang suami Dia kata Saya tak apa Saya dah minta izin Dengan suami dia Saya berlakon Duduk dengan adegan Duduk atas katil Adegan cinta-cinta Pegang-pegang Saya minta izin Dengan suami dia Tak Itu bukan sama sekali Dibenarkan syariat Masyarakat kita Perlu disedarkan Biarlah Jadilah orang yang Kampen kepada Hidupkan syariat Hidupkan syariat Walaupun dengan Syariat poligami Ia adalah halal Kalau kita kata Yang kahwin tu Lebih utama Kamu kahwin 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 utama Walaupun orang tu Kalau dia poligami sekalipun Kalau dia kahwin Itu adalah halal Di sisi Allah Maka itulah Yang kita terima Tapi kalau dia tak kahwin Walaupun dia satu Single Tapi dia buat Secara haram Zina Dia tak poligami Dia tak kahwin Tapi dia berzina Walaupun seorang Kita tetap benci Kepada perbuatan tersebut Apatah lagi Kalau orang kongsi-kongsi Pasangan Tukar-tukar pasangan Sampai berpuluh orang Ini lagi dahsyat Mesti dijadikan Hati kita ni Cinta kepada Apa yang dicintai Oleh Allah Benci kepada Apa yang dibenci Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi saya ingat Benda ni kita kena sebut Dalam talbis iblis juga Di mana iblis Menampakkan Zina itu Lebih baik Dan iblis Menampakkan Syariat Perkahwinan Poligami itu Tak baik Bahkan sebenarnya Sebahagian orang Melihat Perkahwinan itu Tak perlu Dan dia menyusahkan Ini sebahagian Daripada talbis iblis Di zaman ini Zaman dulu Orang-orang Hatta orang kafir Saya baca Hari ni kan 13 Februari Besok 14 Februari Orang duk sibuk Hari Valentine Ini haram tuan-tuan Haram hari Valentine ni Untuk disambut Padahal pasal apa Haram kerana Pertama Dia adalah Sambutan Yang bukan asal Daripada agama Islam Bahkan dia adalah Meraikan Sambutan Kematian Seorang padri Saint Valentino Yang menjadi Simbol cinta Apabila dia Bercinta Atau Memperjuangkan Cinta yang terlarang Akhirnya Bila dia mati Maka dia disambut Yang kedua Hari ni Hari Valentine Menjadi Hari besar Pada orang cinta Secara haram Dan sebagainya Mereka Keluarkan Macam-macam lah Sehingga Akhirnya Orang Islam Yang menyertai Itu Dia Apa tu Asal Sorry Sebelum daripada Tuan-tuan kafir Sebelum daripada Saint Valentino Dia ada juga Sambutan ni Kerana Meraihkan Dewa Padri Yang mereka anggap Atau ritual Yang mereka anggap Ritual kesuburan Orang zaman dulu Sangat anak subur Anak ramai Sehingga orang bukan Islam pun Mengimpikan anak itu Dia semulis binatang Dia ambil Bahagian Daripada binatang Ekor Kulik Kepur Dia disebabkan orang Siapa-siapa yang kena sebab Dengan binatang Yang dipuja pada 14 Februari tersebut Maka dia dianggap Mendapat kesuburan Yang lebih Kita orang Islam Kena Kena celik lah Saya katakan Lahirkan zuriak yang ramai Berusaha lah Berjuang lah Kerana Allah Memerintahkan kita Macam tu Jangan ditalbis Dengan talbis Iblis Sehingga tak nak kahwin Tak nak ramai anak Nyusah dan sebagainya Kalau tak nak ramai anak Ramai kan Seorang isteri ada Empat orang Lima orang Enam orang Kalau tiga orang Isteri kan ramai anak Dia tu Itulah dia Nak sebutnya bahawa Syariat itu indah Dan menyelesaikan syariat itu Adalah Sebahagian daripada Talbis Iblis Di zaman ini Kemudian Kesan negatif Ada Pertama Orang yang tak kahwin Dia akan sering sakit Pasal apa sering sakit Kerana air mani Yang tertahan lama Boleh Menyebabkan Impat negatif Terhadap Tubuh badan manusia Jadi orang yang Sufi ni Yang tak kahwin Memang lah Dia akan jadi sakit banyak Ini adalah Kerana kurangnya Ataupun kerana Mereka tak kahwin Jadi tertahan Air mani mereka Di mana Abu Bakar bin Zakaria Al-Razi Dia berkata Aku mengetahui sesuatu Kaum Satu kaum Yang dahulu Punya banyak air mani Kemudian setelah mereka Tidak berhubungan badan lagi Kerana Pengaruh fahaman Falsafah Tubuh mereka menjadi dingin Sulit untuk bergerak Gelisah tanpa sebab Dan mengalami gejala Halusinasi Serta gairah Nafsu syahwat juga Serta gairah syahwat Juga nafsu mereka Turun secara gratis Abu Bakar bin Zakaria Rahimahullah berkata Aku melihat seorang Yang meninggalkan rutin Berhubungan intim Dia kehilangan Nafsu makannya Meskipun baru makan sedikit Dia sudah merasa Mual dan ingin muntah Namun setelah Dia kembali Berhubungan badan Seperti sedia kala Kedua berbagai gejala Tersebut hilang Dalam waktu yang singkat Mana Allah Ta'ala Buat macam tu kepada kita Mesti ada kebaikan Bila kita lari Daripada fitrah Habis Itu mudarak yang pertama Makna sakit Ada orang Keadaan dia yang kedua Dia tahan Tapi Tak baik Tak ok Tak tahan Akhir sekali Dia kembali kepada Kebiasaan yang telah Ditinggalkan Yang ni Tidak sedikit Sufi menahan diri Dari hubungan badan Sehingga air maninya Menompok dan timbul Kegelesahan Akhirnya dia pun Kembali melakukan Hubungan badan Dan sibuk dengan Segala kenikmatan duniawi Berkali lipat Intensitasnya Daripada Sewaktu Meninggalkannya Jadi Kerana Ada setengah tu Kerana dia Mula-mula Dia dah Tinggalkan Benda ni Jadi bila dia Kembali Kepada Hubungan tu Dia jadi lebih Pada sebelum Daripada ni Jadi melampau pula Kecintaan dia Terhadap dunia Dan wanita Tenggelam pula Dalam tu Asal-usulnya Kerana dia Dah tertipu Meninggalkannya Pada waktu Yang sementara ni Jadi bila dia Kembali tu Akhirnya dia Tenggelam dan Hanyut dalam Kenikmatan dunia Mereka ni Seperti orang Yang sudah Melahan lapar Dalam jangka Waktu yang lama Kemudian Menikmati apa yang Sekian lama Ditinggalkan Jadi Daripada Kembali kepada Dah tinggal 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 Sampai Melampaui batas Dalam Melakukan hubungan badan Boleh jadi sampai kepada Tahap yang diharamkan Oleh Allah SWT Itu mudarat yang kedua Mudarat yang pertama Apa? Sakit tubuh badan Mudarat yang kedua Boleh jadi Tahan 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 Bila dah terlalu Tak tahan ni Buat je Lebih daripada Yang sepatutnya Okey Yang ketiga Mudarat yang ketiga Ialah bila orang Sufi ni Dia tak meninggal Dia meninggalkan Nikah kahwin Berhubungan badan Dia jadi satu lagi Penyakit Cenderung kepada Bergaul dengan Anak-anak muda Jadi suka Kepada jantan Pasal kahwin Perempuan Jadi tak cenderung Kepada perempuan Tapi Duduk main Duduk sibuk Tengok orang lelaki Tengok orang lelaki ni Akhir sekali Dicampakkan Dalam hati dia Oleh syaitan Rasa cenderung Kepada anak-anak Lelaki muda Jadilah LGBT Ke apa Jadilah Perkara-perkara Yang mudarat dia Lebih besar Itu ketika Di antara mereka Ada yang menahan Diri dari Menikah Air mani Yang bertumpuk Pun membuat Gelisah Akibatnya Mereka merasa Nyaman Ketika bergaul Dengan para Remaja Belia yang Belum Berjanggut Di sisi lain Iblis menipu Sekelompok Sufi Yang telah Menikah Sehingga Mereka pun Menegaskan Kami menikah Bukan untuk Melampiaskan Nafsu Syahwat Okey Jika yang Mereka Maksudkan Adalah Menikah Kerana Mengikuti Tuntutan Sunnah Maka ini Dikatakan Soh Namun Jika maksudnya Mereka tidak Bersyahwat Sedikit Pun Terhadap Pernikahan Maka apa yang Mereka katakan Jelas Mustahil Tak ada masalah Kalau orang itu Menikah sebagai Syahwat Tak ada masalah Sikit pun Tak ada masalah Pasal apa? Sebab memang Antara tujuan Nikah dalam Agama adalah Untuk menundukkan Syahwat Okey Kalau dia kata Sebab aku nikah Sebab tak ada Nafsu Syahwat itu Dia memang Bermasalah Kalau dia tengok Wanita Tak ada Nafsu Dia ini memang Bermasalah Kena rujuk Pakai sekretari Atau Pekologi Dia lah Di sisi lainnya Kebodohan Telah mendorong Banyak sufi Untuk mengebiri Diri sendiri Apa ni? Kasih-kasih Dia buang Kemaluan dia Buang alat kelamin dia Dia buang Alat kelaminnya Kerana Mereka yakin Tindakan ini Dilakukan Kerana rasa malu Yang sangat Kepada Allah Jadi kata dia Mengebiri Benar-benar Wujud dari Kebodohan Tak ada orang Suruh pun Agama syariah kita Tak pernah suruh Macam tu Sebab dengan Bahagian tubuh Yang mereka potong Itulah Allah memuliakan Lelaki atas Kaum wanita Akhir sekali Kalau dia tak ada Alat kemaluan Apa kelebihan dia? Tak ada Tidak melahirkan Zuriak Allah menciptakan Kemaluan untuk Menjadi sebab Melahirnya Keturunan Tapi keadaan Orang yang Mengebiri Diri sendiri Seakan berkata Yang benar Tidak seperti ini Man seolah-olah Dia kata Oh yang betulnya Kemaluan tak ada Seolah-olah Allah cipta tu Benda yang salah Pada diri dia Maka mereka pun Memotong bahagian tersebut Aksi ini Sama sekali Tidak boleh Memupuskan Hasrat seksual Dalam jiwa mereka Sehingga mereka Tidak berhasil Meraih tujuan semula Dia sebenarnya Kalau buang pun Nafsu tu tak ada Dalam diri dia Akhir sekali Bila dah tak ada Nak pergi ke mana Macam mana dia nak Channelkan nafsu dia tu Sedangkan syariat Tidak menghalang Nafsu syahwat Sebaliknya syariat Pandu dia Kepada jalan yang halal Orang yang meninggalkan dia Dan memilih jalan Yang tidak dipandu Oleh syariat Maka mereka itulah Yang membawa Kerosakan Dan kemudaratan Baik muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang seterusnya Talbis iblis Atas kaum sufi Tentang Tidak adanya Keinginan Untuk memiliki Keturunan Ini pun Yang saya sebut Tadilah Abu Sulaiman Ad-Dara ni Dia mengatakan Orang yang ingin Mempunyai anak Adalah orang yang bodoh Kata dia Orang sufi ni Dia kata Orang yang ingin Memiliki anak Orang bodoh Ia tidak Bermanfaat Untuk dunia Dan tidak pula Bermanfaat Untuk akhirat Saat ingin makan Tidur Atau berhubungan badan Keinginan tersebut Selalu Menyusahkan diri sendiri Begitu pula Tak kalah Hendak beribadah Keinginan itu Pasti mengganggu dirinya Jadi dia kata Menyusah Menyusahkan semua ni Kalau nak ibadah Keinginan Akhir sekali Menyusahkan diri sendiri Penulis berkata Ibnul Jauzi kata Ini adalah kekeliruan yang fatal Yang sangat-sangat salah Ketika menciptakan Kenapa? Kenapa dia dikatakan salah? Ketika menciptakan dunia Allah menginginkan Agar dunia ini Tetap berlangsung Sehingga batas Yang ditetapkan baginya Sedang keberadaan manusia Hidupnya di dunia Tidak berlangsung lama Melainkan Hanya sebentar saja Allah menggilirkan Dari generasi manusia Kepada generasi yang lain Allah berkehendak Manusia ini hidup tak lama Kalau malekat Kalau jin Hidup dia lama Ibu-ribu tahun Manusia ini hidup Kejap saja Jadi Allah berkehendak Dia memberikan manusia Umur yang pendek Tapi dia menggilir-gilirkan manusia Jadi yang ini mati Yang ini hidup Kemudian yang ini mati Hidup lagi Dilahirkan manusia Maka secara naluri Allah telah mendorong manusia Agar berfikir Bagaimana memelihara Keberlangsungan hidup tersebut Ia ini dengan membenamkan Api syawak dalam raga Sekaligus membuka Keberkatan pintu syariat Jadi Allah Dia yang berkehendak Supaya benda itu berlaku Lalu Allah Campurkan dalam hati manusia ini Syawak Sehingga Dengan syawak itu Terbuka pintu keberkatan syariat Maknanya Ada ruang Yang mana syariat itu berlaku Dengan sebab adanya syawak Kalau dia tak ada nafsu syawak Macam mana dia nak nak kahwin? Kalau dia tak ada nafsu syawak Macam mana dia nak melestarikan Zuriak keturunan Jadi agama ini Dia Sinkronis Selari dengan apa yang Allah Ta'ala cipta kita Allah yang cipta kita ada nafsu Jadi jangan salahkan kepada nafsu yang ada Tapi kita guna syariat Untuk menjaga nafsu Untuk melampiaskan nafsu Pada jalan yang halal Tidak melepaskan pada jalan yang haram Itulah Cara Agama berfungsi Okay Demikian itulah yang sesuai Dengan data berdasarkan firman Allah Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang Di antara kamu Dan juga orang-orang yang layak menikah Dari hamba sahaya kamu Yang laki-laki dan juga perempuan Mana hamba pun Allah suruh kahwin Apatah lagi orang merdeka Para nabi pun Nak kepada anak Tengok Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim Ataupun Nabi Zakaria Dia doa Rabbi habli Milladun kathurriyatan tayyibah Ya Allah Tuhanku Berikanlah kepadaku Keturunan yang baik Dari sisimu Nabi minta doa Minta zuriat Kata Nabi Ibrahim AS Rabbi ja'alli Muqimas salati Wa min zuriatir Allah Jadikanlah aku dan anak cucuku Orang yang tetap mendirikan salat Keinginan tersebut Diungkap pula pada Ayat-ayat lainnya Jadi Nabi pun nak zuriat Tiba-tiba Muka tak payahlah Tak payahlah Itu sebenarnya Menyalahi syariat Kalau Allah Ta'ala Tak bagi zuriat Itu lain cerita Ada Nabi Allah Ta'ala Tak bagi dia Doa Doa Akhirnya dapat Jadi menikah Sebagai sebab Hadirnya orang-orang salih Itu kita ni Kecari orang-orang salih Sebab maksud kita Perkahwin ni Selain daripada syariat Nak mezahirkan Melahirkan zuriat keturunan Bila nak kuturunan yang baik Kita cari mana orang yang baik Wanita-wanita salihah Lelaki-lelaki salih Kita kahwini mereka Agar Lahirnya dari kita Zuriat-zuriat yang salih Yang salih Bukankah dengan sebab Orang panggil apa Perkahwinan inilah Melahirkan orang Seperti Al-Imamul Syafi'in Imam Ahmad bin Hanbal Dan wujudnya mereka ini Lebih baik daripada Ibadat seribu tahun Nampak tak? Kalau tiba-tiba Kita dengan sebab kahwin Dapat anak zuriat keturunan Yang jadi para alim ulama Yang menailmu mereka Berterusan sampai ribuan tahun Seperti mana Al-Imamul Syafi'in Dan Imam Ahmad bin Hanbal Alangkah beruntungnya Ibu dan ayah dia Yang telah berkahwin Dan melahirkan zuriat Seperti Imam Ashrafi'in Jadi maksud itu Kenada bagi orang Islam Bukan sekolah-sekolah Ada orang kahwin Nak dapat anak Lepas itu tinggal anak Macam itu Tak Kahwin dengan maksud Nak dapat zuriat yang salih Tengok Nabi Ibrahim Zakariah Rabbi habli Min ladun Kadhurriyatan tayyiba Ya Allah Lahirkanlah Kurniakanlah kepada aku Zuriat yang baik Tengok Nabi Ibrahim Zakariah Nabi Ibrahim Ya Allah Jadikanlah aku Dan zuriat keturunanku Orang yang mendirikan salat Jadi cari orang yang baik Untuk dikahwini Wanita-wanita salih Untuk dikahwini Kahwinkanlah anak-anak Dengan mereka Pasal apa? Sebab ini maksud Daripada agama Okay Hadis-hadis yang menyebut Perihal Pahala berhubungan badan Pahala menafkahi Anak dan keluarga Pun pahala Ditinggal mati anak Kalau tiba-tiba Dapat anak Mati anak Pun dapat pahala Juga Tengok agama ni Punyalah Nak suruh orang Berkahwin Dan memiliki anak Kalau tiba-tiba Anak gugur dalam Kandungan Pun dah dapat pahala Kalau anak dia mati Kecil Waktu lahir mati Pun dapat pahala Kalau dia anak mati Sebelum balik Pun dapat pahala Tengok Bagaimana syariat Menggalakkan kita Mencari Zuriak keturunan Kawin lah Kawin Kawin Jangan sampai kita ni Tertipu dengan Talbis Iblis Dahlah kita sekarang ni Umat Islam Di Malaysia ni Makin lama makin sikit Makin lama makin sikit Kata majoriti Di bandar-bandar Umat Islam dah kurang Daripada 50% Di bandar-bandar Kalau berhijrah pulak Dia datang Hijrah pulak ke bandar Tinggal pulak orang kapung Walaupun nisbah dia berbanding Orang non-muslim tak ramai Tapi Tapi kekurangan mereka Orang-orang yang nak Menghidupkan masjid Nak menguruskan Umat ibadat Nak menjalankan Sekolah dan sebagainya Tak ada Bila tak ada Jadi macam tengok orang Jepun Sekarang ni Orang pencet terlalu ramai Orang muda terlalu sedikit Tak balance Pasal pun mereka Dah sampai satu tahap Dulu mereka anggap Anak ni membebankan Sehingga mereka tak kahwin Lelah ni dah jadi Satu beban Kepada mereka Orang tua dan tak ada zuriat Mereka tak ada generasi Untuk menyambung Kelestarian Peradaban mereka Itu berubah dalam dunia Kalau apatah lagi Dalam bab akhirat Kalau kita orang tak kahwin Tak dapat anuk Allah Saya tak berbicara Tentang orang yang Tidak dirizkikan Dengan jodoh Tidak dirizkikan Dengan anuk Itu Semoga Allah Ta'ala memberikan Kepada mereka Jodoh dan zuriat Ini berbicara Tentang orang yang Tak nak kahwin Sebab tu Nabi SAW Kata kalau datang kepada kamu Orang yang kamu redha Kepada kamu Agama dia Kahwin kalah Kepadanya Kahwin kalah Kalau tidak akan berlaku fitnah Yang banyak dalam agama Kahwin kalah Allahu Akbar Kita kadang-kadang Kita Kita Jadi susah Bab ni Jadi susah Bab-bab macam ni Sehingga akhirnya Kita nak Terlalu romantis Perkahwinan tu Diromantiskan Nak kahwin Kena macam ni Sifat dia Kendurinya Gilang-gemilang Perhiasannya Begini Begini Sehingga kena Suit-suit Macam tu Tak Perkahwinan ni Bukan dalam bentuk tu Orang yang dia menampukkan Begini-begini Terkahwinan adalah Mencari redha Allah Meramaikan zuriak keturunan Dan meninggalkan Legasi yang baik Anak yang salih Untuk mendoakan dia Setelah daripada dia Meninggal dunia Tak perlu nak Kena kena suit-suit Tak Ilaha ilallah Memang Nabi SAW Suit Tapi bukan Bukan maksudnya Mesti kena suit Baru nak kahwin Tak Ada Sahabat-sahabat Nabi SAW Rumah dia Sampai tiga bulan Tak berasap Memang suit Nabi Dalam hubungan Semua isteri Tapi Ada waktu Rumah Nabi Tiga bulan Tak berasap Kata Aisyah Isteri Nabi Sampai itu Tak nafkah lebih Dengan Nabi Yang menyebabkan Nabi merajuk Hampir-hampir Mereka diceraikan Nabi meninggalkan Mereka berbulan-bulan Pergi bermusafir Berjihad Menggadaikan nyawa Jadi bukan semua Dalam bentuk suit tu Kita ni Nak pergi semakin Jemuk Terlalu romantiknya Perkahwinan Padahal Maksud utama Dalam perkahwinan Zuriak keturunan Menjaga nafsu syawak Daripada pandangan Yang haram Dan seumpama dengannya Ni Jadi saya katakan Kawin lah Doa lah kepada Allah SWT Kena ada satu Cita-cita Ya Allah Dia nak kahwin Nak kahwin Lelaki baik Wanita pun baik Kalau ni wanita Dah lah ramai Lelaki pulak Hak sikit ni Tak nak kahwin pulak Saya jumpa ramai Orang lelaki Umur 30an Dah sampai 40an Dia tak nak kahwin Dah lah jumlah lelaki tu Sikit dah Berbanding wanita Mari pulak Dia ni Berkepahaman Tak nak kahwin Pasal membebankan Begini-gini Dalam sikit-sikit tu pulak Terbahagi pulak Buang pulak Hal jenis Lelaki jadi LGBT Berapa kerak Dia tinggal Lelaki yang betul-betul Sejati Yang boleh nak kahwin Dengan wanita ni Jadi lelaki Kalau buang Hak tak nak kahwin Tinggal berapa persen dah Hak buang hak LGBT Tinggal berapa persen dah Hak kena menanggih dadah Duduk dalam pusat serhenti Berapa dah tak boleh nak kahwin Berapa je tinggal Hak luar ni Lelaki yang beriman Yang soleh Yang beriman Yang boleh diharapkan Untuk Sebab tu saya Waktu orang di cerita Buat poligami dulu Saya katakan Orang lelaki yang beriman Yang soleh Yang baik ni Limited edition Limited edition Maknanya jumlah mereka terhad Jadi mesti syariah poligami tu Allah Ta'ala datangkan Untuk Melengkapkan Biar wanita-wanita Salihah ni Dapat isteri Atau suami yang soleh Kerana apa? Kerana jumlah lelaki yang soleh ni Limited edition Dah lah Jumlah lelaki Yang mana ni sikit Daripada yang sikit tu Buang lagi Hak mana Haji ni tak nak kahwin Buang lagi Hak mana Jenis LGBT Buang lagi Hak mana Duduk pusat serhenti Tinggal berapa Banyak lah Hadur main sibuk Duduk main hobi dia Duduk macik Duduk main bola Duduk sukar dan sebagainya Tinggal berapa Lelaki yang beriman Yang boleh mendidik Generasi Menjadi orang-orang Yang diberiman kepada Allah Yang soleh Yang boleh menjadi Ketua keluarga yang baik Jadi memang limited edition Limited edition Very limited edition Akhir zaman Nabi SAW kata Seorang lelaki Nisbahnya 50 wanita Nak buat macam mana Akhir zaman nanti Seorang lelaki Nisbahnya 50 wanita Sebab itu saya katakan Muslimat yang dirahmati Allah Muslimin yang dirahmati Allah Berkahwinlah Dalam kerangka syariat Mudahkanlah perkahwinan Permudahkanlah mas kahwin Permudahkanlah hantaran Permudahkanlah kenduri Kerana maksud daripada syariat Adalah Untuk manusia ni Melampeskan syahwatnya Pada tempat yang halal Untuk melahirkan Zuryat yang salih Bayangkan Ibadat seribu tahun Dengan lahirnya Seorang lelaki Seperti Imam Ahmad bin Hamad Ibadat seribu tahun Dengan lahirnya Seorang lelaki Seperti Imam Shafiq Oh dia kata Yang tu tak apa ni Ustaz aku kawal lahir-lahir ni Tiba-tiba Boleh anak Hamla Kata dia panggil Istilah dia Tak pakai kerja Kita katakan Lahirnya seorang anak Atas fitrah Jangan salahkan dia Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Melahirkan si anak Atas fitrah Yang salahnya ialah Di saat kita Mula mencari jodoh pun Kita tak cari Dia yang beragama Di saat kita Dapat anak pun Bersama dengan isteri Kita tak bersama Seperti mana yang Nabi ajar Baca doa pun lupa Di saat dapatnya Lahirnya anak Lupa untuk Mengajarkan dia Tentang beriman kepada Allah Tak ajar anak untuk salat Itu bukan salah Anak yang dilahirkan Salah ibu bapak Atau salah mereka Yang tidak mendidik Dengan agama Jangan diceloh Susah dapat anak ni Itu kerana Allah ta'ala dah bagi Fah Fah yang sukuat Allah ta'ala kata Nabi s.a.w. sebut Mamin mauludin Illa yuladu'anil fitrah Tidak ada Seorang anak pun Yang lahir Melainkan Dilahirkan atas fitrah Jadi ayah Ibu dia Yang mendidik 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 Jadi orang yang beriman Kepada Allah Jadi ingat Menikah Sebagai sebab Hadirnya Orang-orang salih Orang-orang salih Bila kita tengok Oh wanita salih Alangkah baiknya Kalau dia menjadi Ibu kepada keturunan Contoh Kita tengok Wanita-wanita salih Ya Allah Kalau dia lahir Daripada zuriak Keturunannya Anak-anak yang salih Boleh menjadi Penyambung Warisan Legasi aku Ataupun Seorang wanita salih Dia tengok suami Alangkah baiknya Kalau dia menjadi Ayah kepada Anak-anak yang Bakal aku lahirkan Pasal apa Naknya zuriak yang salih Menikah Menjadi Sebagai sebab Hadirnya Orang-orang salih Jangan ditelbis Oleh tipu daya Iblis Iblis ni dia Allah Bila tengok orang salih Dia jadi rasa Macam tak nak Dan sebagainya Bila tengok orang Yang tak salih Walaupun Kata besar Rumah besar Walaupun Handsome Gini-gini-gini Akhirnya takpelah Kita kahwin Talbis Bila dapat zuriak Masyarakat Kadang-kadang Orang-orang salih Anak-anak zuriak Orang-orang salih Anak-orang di sikit Orang-orang ni Anak zina Berlambuk-lambuk Di mana Mana kita nak Keseimbangan Antara ni Tidak ada Jawapan Kepada semua Masalah ni Melainkan syariat Syariat kita Allah Ta'ala Membenarkan Syariat poligami Allahu akbar Allahu akbar Melalui Bukankah Melalui hubungan Badan Antara laki Dan wanita Lahirnya Seorang Imam Ash-Syafiq Lahirnya Seorang Imam Ahmad Bin Hambat Dan ini Lebih baik Daripada Ibadah Seribu tahun Seribu tahun Ada wanita Yang dulu Menghadiahkan dirinya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Kerana Nenek Dapat Zulia Status Sebagai isteri Kepada Nabi Sallallahu Sallam Hadis-hadis Yang menyebut Perihal Pahala Berhubungan Badan Pahala Menafkahi Anak Dan keluarga Pahala Ditinggalkan Mati Anak Pahala Orang Yang meninggalkan Anak Ketika Berpulang Ke Hadrat Allah S.W.T Semuanya Pahala 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 Kawin Pahala Bermula Daripada Kawin Bersama Dengan isteri Pahala Ngandung Pahala Melahirkan Pahala Nyusu Pahala Anak Mati Pahala Gugur Pahala Anak Mati Sebulan Balik Pahala Anak Hidup Pahala Anak Mendoakan Ibu Orang Tuan Pahala 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 Allah Agungnya Agungnya Betul Kadang-kadang Kata Ustaz Sedap Cakap Sebab Dia lelaki Orang Puan Niusu Lagi Memang Betul Tapi Pada Saat Itu Pahala Mereka Allah Ta'ala Telah Menjanjikan Pada Ngandungnya Ada Pahala Pada Melahirkan Ada Pahala Pada Menyusunya Ada Pada Pada Membesarkan Anak Ada Pahala Orang Lelaki Ada Pahala Cara Dia Sehingga Nabi S.A.W. Apabila Wanita Salat Lima Waktu Berpuasa Pula Ramadhan Menjaga Maruah Dini Berzina Dan Mentaati Suaminya Maka Dikatakan Kepadanya Masuklah Kamu Kepada Mana-mana Pintu Syurga Yang Kamu Kendaki Bukankah Ini Fadilat Wanita Yang Memiliki Suami Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan Tertipu Dengan Talbis Iblis Maka Siapa Yang Enggan Memiliki Anak Dan Enggan Bernikah Berarti Telah Menyelisi Sunnah Dan Keutamaan Tersebut Serta Tidak Mendapatkan Pahala Yang Besar Hanya Orang Yang Ingin Enak Enak Sahaja Yang Bersikap Demikian Ada Orang Kawin Dia Nak Berhubungan Saja Jangan Kawin Sebab Nak Dapatkan Suriak Keterunan Okey Jangan Kadang-kadang Dia Nak Bersama Dengan Wanita Saja Suka Suka Orang Barat Masalah Mereka Mengagungkan Seks Sebagai Satu Simbol Dan Hiburan Bagi Mereka Dan Mereka Menggugurkan Anak Mereka Tak Anak Dan Sebagainya Kita Orang Islam Hubungan Badan Adalah Ibadat Dan Maksud Daripada Itu Bukan Sedak 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 Ya Senang Senang Ya Tapi Maksud Yang Melahirkan Zuryak Yang Salih Melahirkan Zuryak Yang Salih Al-Junaid Pernah Mengatakan Anak Adalah Hukuman Atas Syahwat Yang Halal Bagaimana Lantas Bagaimana Menurut Kalian Atas Dengan Hukuman Atas Syahwat Yang Haram Ada Orang Sufi Dikata Anak Itu Adalah Balasan Allah Hukuman Di Atas Mendatangi Syahwat La Ilaha Illallah Penulis Berkata Pernyataan Junaid Ini Adalah Keliru Bagaimana Mungkin Dia Menyebutkan Sesuatu Yang Mubah Sebagai Hukuman Yang Tidak Baik Allah Ta'ala Menghalalkan Nikah Tiba-tiba Dapat Anak Dia Kata Ini Hukuman Dari Allah Mana Ada Bahkan Orang Orang Kristian Lagi Dia Kata Dapat Anak Itu Ini Adalah Dosa Warisan Dosa Warisan Dapat Makan Buah Kuldi Buah Halqub Dan Sebagainya Anak Lahir Dengan Dosa Warisan Tak Ada No such thing Dalam Agama Kita Agama Kita Anak Lahir Membawa Rahmat Bersamanya Ada rezeki Untuk Dia Bersamanya Ada Kebaikan Bersamanya Fitrah Yang Allah Ta'ala Tetapkan Untuk Dia Justru Sebaliknya Tidak Mungkin Sesuatu Kerana Tidak Mungkin Sesuatu Yang Dibolehkan Oleh Allah Kemudian Hasilnya Menjadi Sebuah Hukuman Bagi Hamba Takkan Allah Dah Halalkan Kahwin Tiba-tiba Dapat Anak Mereka Kata Ini Hukuman Hukuman Allah Tidak Akan Berlaku Pada Benda Yang Allah Izinkan Kalau Nak Sebut Sebagai Hukuman Pada Benda Yang Allah Haram Betul Tapi Kalau Nak Sebut Pada Benda Yang Halal Itu Tak Betul Justru Sebaliknya Tidaklah Sesuatu Itu Dianjurkan Melainkan Hasilnya Boleh Dipastikan Akan Mendatangkan Pahala Justru Sebaliknya Bukan Hukuman Kalau Allah Suruh Dapat Anak Maka Itu Rahmat Dari Allah Bahkan Sebaliknya Pahala Kalau Allah Suruh Disebalik Perintah Itu Adanya Pahala Dari Allah Jadi Nak Guna Kalimah Hukuman Itu Sangat Tidak Tepat Jadi Anak Adalah Rahmat Dari Allah Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Zakaria Kurniakan Kepadaku Maknanya Anak Itu Kurniaan Allah Kepada Seorang Hambanya Hibah Anugerah Hadiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Hamba Hambanya Yang Beriman Bukan Semua Allah Ta'ala Bagi Bila Allah Allah Bagi Zuryat Tolong Jagur Zuryat Itu Dengan Baik Ajarkan Kepada Mereka Iman Ajarkan Kepada Mereka Salat Ajarkan Kepada Mereka Amal Salih Ajarkan Kepada Mereka Agama Sehingga Akhirnya Walaupun Kita Mati Anak Ini Menjadi Saham Kebaikan Kepada Kita Setelah Daripada Kita Mati Dan Dia Pula Melahirkan Zuryat 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 Keturunan Yang Seterusnya Sehingga Akhirnya Kita Memiliki Anak Cucu Cicit Keturunan Yang Mendoakan Ya Allah Kurniakanlah Kepada Nenek Moyangku Kebaikan Dan Ampunlah Dosa Nenek Moyangku Kita Memiliki Adoran Yang Boleh Mendoakan Kita Lepas Kita Tak Ada Nanti Ada Orang Tak Ada Tangan Ya Allah Ampun Kala Dosa Kami Dosa Kedua Ibu Bapa Kami Dan Rahmatilah Mereka Sebagaimana Mereka Merahmati Kami Sewaktu Kami Kecil Ada Orang Mendoakan Kita Begitu Alhamdulillah 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 Semoga Allah Merezkikan Kepada Kita Zuryat Yang Salih Dan Salihah Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Sekalian Saya ingat Itulah Yang dapat Kita Sebut Sebagai Talbis Iblis Pada Hari ini Iaitulah Sebahagian Daripada Sufi Tertipu Untuk Tidak Berkahwin Dan Sebahagian Daripada Sufi Tertipu Untuk Tidak Mendapatkan Zuryat Kita Berhenti Situ Hari 13 Hari Bulan 2 Siri ke Berapa Takde Takde Siri Ok Wallahu Ta'ala Alam Kita Sama-sama Tangguh Kelas Kita Di TM Ini Dengan Tasbih Kafarah Terima kasih Sekali Lagi Sebelum Itu Kepada Semua Pihak Di Telekom Malaysia Yang Menganjurkan Kelas Ini Dan Kita Harap Dia Memberi Manfaat Kepada Seluruh Umat Islam Yang Mendengarkannya Wallahu Ta'ala Alam Sama-sama Kita Tangguh Dengan Tasbih Kafarah Subhanakallahumma Wabihamdika Syahadu Alla Ilaha Anta Astaghfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama 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 Sama-sama